Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Orang yang menghidap HIV itu tidak dapat dikenali secara kasar mata Jadi tidak bisa kita tiba-tiba melihat Ih kok tiba-tiba ini ya kurus ya yang tadinya gemuk Kok tiba-tiba kurus, berat badannya menurun drastis, terus batuk-batuk Terus langsung kita judge, oh kamu HIV ya Terus misalnya melihat nanti dia sering keluar malam nih, sering dugem Tiba-tiba demam, flu terus menerus, terus langsung kita judge dia Ini pasti HIV nih, nah itu nggak bisa Jadi HIV itu nggak bisa dikenali secara kasar mata Cara mengetahuinya itu harus dengan pemiksaan darah khusus untuk HIV Jadi seseorang dengan HIV yang belum masuk ke kondisi AIDS Tidak dapat dikenali hanya dengan melihat saja Penghidap HIV yang belum masuk ke kondisi AIDS akan terlihat normal Seperti orang yang sehat lainnya Jadi normal Ini fase AIDS-nya yang ini ya, yang udah stadium 4 tadi Yang bener-bener yang udah berat badannya menurun secara drastis Terus tiba-tiba udah keluar kandida Tapi bukan berarti semua orang yang masuk ke HIV itu yang masuk fase 4 itu Bakalan ada kandidanya, ada juga yang nggak Terus apakah penghidap HIV dan penderita AIDS dapat disembuhkan HIV itu tidak dapat disembuhkan Jadi kalau yang namanya virus Virus itu tidak dapat disembuhkan Kecuali terbaru ya, virus corona Virus corona Karena kalau yang namanya virus itu, itu tuh nggak ada obatnya sebenarnya Kalau HIV, jadi kayak kita flu lah ya Itu kan virus, kalau kita flu Kalau lagi imun kita bagus Kita nggak akan, ini nih Pasti flunya hilang Tapi nanti kambuh lagi Terus kalau kayak penghidap HIV dan penderita AIDS Tidak dapat disembuhkan Ya, kalau ada orang banyak yang promosikan obat AIDS Obat AIDS Bisa jadi ya Karena AIDS itu kan penyakit pendampingnya Jadi penyakit pendampingnya itu TB TB memang ada obatnya, bisa disembuhkan Terus kayak kanker Kanker juga ada yang bisa sampai sembuh Jadi kalau misalnya ada diare Diare bisa disembuhkan Jadi kalau orang bilang obat AIDS Oh ya, ada obat menyembuhkan penyakit Tapi kalau namanya obat HIV untuk menyembuhkan itu nggak ada Nah, jadi sampai sekarang itu belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh manusia Nah, ada obat yang menghambat perkembangan biakan virus Jadi atau obat itu menekan Namanya antri-ritroviral Itu biasa disebut itu ARP Antri-ritroviral Nah, jadi kalau orang dengan HIV positif yang sudah mengkonsumsi ARP ini Itu jumlah virus Jadi virus dalam tubuh itu bisa diukur Jumlah virusnya Itu virusnya itu bisa ditekan Kalau orang yang sudah konsumsi ARP dengan adherens atau kepatuhan 100% Itu bisa dijamin kualitas hidupnya itu akan lebih Terus kawan-kawan biasanya nyebutnya ini obat memperpanjang usia Hidupnya ARP ini membantu kualitas hidup Ordif itu lebih berkualitas Terus membantu memperpanjang usia Jadi virusnya bisa ditekan Terus CD4 tadi jumlah imunnya itu juga bisa naik Jadi kalau HIVnya viral load namanya Kalau viral loadnya itu rendah Undetect Nah, otomatis CD4nya itu tinggi Jadi bisa diukur semua imunnya Jumlah kebelan tubuhnya Dan jumlah virusnya Bagaimana cara mengetahui status HIV Nah, untuk mengetahui status HIV kita Itu caranya dengan melakukan tes HIV Atau tes darah khusus untuk HIV Nah, tes ini termasuk bagian dari VCT Voluntary Counseling and Testing Jadi secara sukarela Dilakukan counseling Dan dilakukan tes Atau KTS Counseling Dan tes secara sukarela Ini terdapat di hampir seluruh rumah sakit daerah ya Kalau khususnya untuk di Kepri Di rumah sakit Raja Ahmad Tabib Di RSUD Tanjung Pinang Di RSUD-RSUD Sekepri lah Termasuk juga Kairan rumah sakit daerah Selastanya itu Ada untuk pemisahan Tes HIV-nya Termasuk di puskesmas 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 Nah Ini tuh sebenarnya hal-hal yang harus dipahami oleh masyarakat awam Buat kawan-kawan remaja juga Ini tuh sebenarnya yang harus dipahami tuh ini Jadi banyaknya mitos yang terjadi di masyarakat itu Karena mereka gak memahami tentang hal-hal ini Jadi hal-hal yang tidak menularkan HIV Seperti tadi di awal saya bilang HIV itu sebenarnya penularannya gak gampang Gak segampang penularan COVID TB Nah jadi kayak Kalau kayak bersenggolan Atau bersentuhan Termasuk berjabat tangan Melalui bersin atau batuk Terus berenang bersama-sama Dalam satu kolam berenang Menggunakan WC atau toilet yang sama Timbal serumah Menggunakan piring dan alat makan yang sama Termasuk gigitan nyamuk atau serangga yang sama Nah ini nih yang paling banyak Beredar kalau di masyarakat tuh Hal-hal ini nih dianggap mereka tuh semua yang bisa menularkan Makanya itulah sering terjadinya stigma dan diskriminasi Nah iya bener kak Kone-kone baby juga yang remaja remaja juga Tahunya tuh Kalau bersentuhan aja udah bisa menularkan HIV Katanya gitu Nah jadi Kan sebenernya enggak ya kak Enggak Seperti tadi kan di depan udah saya jelasin HIV itu hidupnya itu di cairan tubuh manusia Di darah Cairan Sperma Cairan vagina Dan ASI yang Ibu HIV positif Nah Kalau kita lihat kan dari beberapa hal ini kan Enggak ada yang namanya penurunan cairan kan Iya bener Nah ini Kawan-kawan yang melihat Materi ini Yang sedang menyaksikan streaming hari ini Ini bisa share ke kawan-kawan yang lain Ke keluarga Kalau HIV itu sebenarnya enggak gampang Selagi tidak menularkan Ada Selagi tidak ada melakukan hal yang beresiko Sampai ada penurunan cairan tubuh Yang ada HIVnya HIV itu enggak akan menular Nah jadi kayak bersenggolan atau bersentuhan Tinggal di rumah Bahkan menggunakan alat makan yang sama Itu juga enggak apa-apa Termasuk ini ya Cium Cipika-cipiki Itu juga enggak Social kiss Kayak gitu enggak apa-apa Kecuali Apa French kiss yang sampai Lumat-umatan gigitan-gigitan Terus ada siapa Itu bisa terjadi penularan ya Cuma social kiss Cipika-cipiki itu enggak masalah Enggak apa-apa Nah penularan Cara penularan Penularan HIV itu ada Ada lima Cara pencegahannya A, B, C, D, dan E Kalau pencegahan penularan lewat hubungan seksual itu ada A, B A itu abstinen atau puasa Yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar nikah Hubungan seks itu hanya dilakukan melalui penikahan yang sah Jadi benar-benar puasa seks Jadi kalau memang Ini sebenarnya bukan khusus kawan-kawan remaja ya Makanya kita beda Jadinya kita buat Jadi Tidak melakukan hubungan seks di luar nikah Karena sebenarnya bukan hanya HIV Tapi banyak hal-hal yang Dampaknya itu panjang Panjang lah kalau dampak seks di luar nikah Tapi mungkin kita bisa bahas selain waktu Masalah KTB Kehamilan yang tidak diinginkan Oke Dua lagi Iya oke Siap Pak Terus hubungan seks hanya dilakukan melalui penikahan yang sah Nah tapi kalau untuk di Program kerja saya Abstinen puasa seks Kita lebih ke yang sudah punya pasangan Setialah dengan pasangan Tapi Kalau memang Tidak bisa juga Karena itu kebutuhan Itu ada opsinya Nanti kita Di slide selanjutnya Kita bahas Oke Yang B itu Be faithful Nah yang tadi saya bahas Saling setia Bagi yang telah menikah Hanya melakukan hubungan seks Dengan pasangannya Ini untuk suami Atau istri Tidak melakukan seks Di Di luar Maksudnya selain pasangannya Nah Tapi kalau memang Tidak bisa Seperti dulu Tahun-tahun sebelumnya itu Kita pernah Melakukan Program Pencegahan HIVnya itu Di kelompok LBT Lelaki beresiko tinggi Atau pasangan Pelanggan pekerja seks Itu kita selalu Menegaskan Setialah dengan pasangannya Tapi kalau memang tidak juga Apalagi kalau kita temunya itu Kadang baru habis Transaksi Karena kita turun langsung Ke hotspot Kadang Kita enggak ngelarang Dia Ya enggak usah lah Pak Enggak boleh Pak Ini dosa Kesetiaan itu sebenarnya Usan dia sih Emang keluarganya Emang tuannya Hanya yang kita jaga adalah Jangan sampai Dia tertular HIV Dan dia membawa Ke rumah Sebagai oleh-oleh Terutama untuk yang Kerjanya jauh Sering dulu kita yang di Pasangannya jauh-jauh Ada di luar kota Terus ketemu nanti Di lokasi itu Nah kita akan kasih opsi Oke next slide Next Oke Bisa ya Like dia Pak Next slide Oke Tidak apa-apa Saya Jadi yang Pencegahan selanjutnya itu Adalah C Itu Kondom Kondom use Kalau untuk di Kelompok yang beresiko Seperti Pelanggan pekerja seks Kita selalu Masih opsinya itu Bukan berarti Kita setuju dengan Free sex Sex bebas Ini hanya opsi kita Bukan berarti kita Oh silahkan Pak Silahkan ini Kalau mau Ini Bapak boleh kok Melakukan Sex bebas Selain pasangan Bapak Ini cuma Kita opsi Opsi agar dia tidak Menularkan HIV itu Kepasangannya Jadi banyak Zaman dulu itu Paling banyak Ibu rumah tangga Yang kerjanya hanya di rumah Ngurusin rumah tangga Tapi tiba-tiba Di HIV positif Nah ibu rumah tangga itu Sempat menjadi Angka yang tertinggi Itu Nah Departnya itu Dari pasangan Dari suaminya Suami yang suka Diajian sembarang Free sex Tanpa Pengaman Nah yang lebih bahayanya lagi Si istri hamil Nah gak tahu Oh iya benar Menularkan ke bayi Anaknya Kayak bayinya Kena juga ya Kak Jadi banyak Dan panjang Makanya kita Menawarkan Say ini Using kondom ini Jadi ini opsinya Kalau memang gak bisa juga Tolong gunakan pengaman Jadi Jaga diri Anda Dan jaga keluarga Anda Nah itu Kalau yang melalui Hubungan sex ABC ya Terus pencegahan penularan Melalui darah D Drugs Tidak menggunakan narkoba Yang saat sakau Tidak ada pengguna narkoba Yang sadar akan Kesterilan jarum suntik Apalagi ada rasa Kekompakan untuk Memakai jarum suntik Yang sama Nah Sebenarnya bukan cuma Jarum suntik ya Misalnya kayak Itulah pelanggan pekerja sex Saat dia udah mulai Maka narkoba Udah mulai yang Kesadarannya udah mulai Menurun Udah mulai nge-fly Nah dia juga gak akan sadar tuh Berhubungan sexnya Sama pekerja sex itu Dia menggunakan pengamannya Atau tidak Kondomnya ini dipakai Atau tidak Kondomnya tuh Karena dipakai Nanti gak disesuai tempatnya Bisa-bisa cuma di jempol Dipakai kondomnya Tidak di tempat yang seharusnya Nah itu kan bisa juga Jadi Risiko Penularan HIVnya Oh iya kak Ini ada beberapa Teman-teman Yang udah komen Bentar ya Kita bakal ada sesi tanya-jawab Nanti Jadi biar Kak Rosda Selesaikan materinya dulu Baru kita buka Sesi tanya-jawab itu ya kak Oke Ini next slide ya kak Oke next Eh sorry Oh iya udah Oh udah Yang E nya itu Sebenarnya itu E itu ada Equipment Ada edukasi Jadi Kayak saat ini Ini adalah Termasuk Proses Pencegahan penularan Melalui yang Poin E Atau edukasi Jadi melalui edukasi ini juga Bisa menjadi proses Pencegahan penularan Jadi seperti tadi Kawan-kawan yang Gak tahu Jadi tahu Setelah dikasih edukasi Jadi HIV itu Adanya dimana saja Penularannya apa Pencegahannya apa Gitu ya Yang diharapkan dari edukasi ini Sampai jumpa